Kabar gembira datang dari Marcelino Ferdinand. Klubnya KMSK Deinze memasukkan nama dia dalam daftar pemain yang akan menghadapi klub NTX di Challenger Pro League ke Liga Kasta ke-2 di Belgia. Bagaimana ceritanya dan apakah ini karena pengaruh penampilan Lino di Piala Asia 2023? Saya bebel semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipullah. Perkembangan Timnas Indonesia makin mengembirakan. Ada memang berita-berita panas karena terkait kontrak Sintayang ya, yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tapi percayalah Sintayang akan tetap bersama Timnas Indonesia. Tak peduli hasil di Piala Asia U23 nanti, namun dia sedang mengembang tugas yang penting, yaitu di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 juga. Jadi ya, tenang saja Sintayang masih ada bersama Timnas Indonesia. Yang menarik juga belakangan ini yaitu kabar soal Marcelino Ferdinand. Kita tahu bahwa Marceng atau Lino tampil mengukau sepanjang Piala Asia 2023. Dia tidak tergantikan di empat pertandingan Timnas Indonesia di Piala Asia. Dia main 90 menit tanpa diganti. Bahkan kalau dihitung sejak uji coba, berarti dia sudah main lapan kali dengan Timnas Indonesia. Memang, kita semua tidak melihat hasil-hasil yang spektakuler, tapi kita melihat di lapangan penampilan Marcelino yang memukau. Contohnya saat melawan Irak, dia mencetak satu gol. Lalu aksi dia saat menggocek bola kepertahanan Vietnam. Lalu aksi dia juga saat memberi umpan kepada Yaakob Sayuri di laga melawan Australia. Pemain ini benar-benar bugar. Saat dia fit, dia bisa menunjukkan penampilan yang 100%. Banyak pujian yang diberikan. Bahkan Lino termasuk pemain ketiga termuda yang mencetak gol di Piala Asia. Sebelumnya rekor tetap masih dipegang oleh Sun Heung Min ya, bersama Korea Selatan. Penampilan Lino di Piala Asia 2023 ini memang harus diberi ganjaran atau hadiah yang menarik dari KMSK Dainze selaku klubnya. Jangan-jangan sampai si Lino ini pergi dari klub ini, karena kontraknya juga sampai Juni 2024. Saya berharap Mayat Selino main di 11 laga tersisa bersama KMSK Dainze di Challenger Pro League. Dan itu akan terjadi di laga besok, Sabtu, melawan klub TXT. Dainze saat ini ada di posisi peringkat tiga dan mereka juga baru mengangkat pelatih baru Hans Sommer pada November 2023 lalu. Hans Sommer ini sebenarnya sudah menanti Lino sejak lama. Tapi Lino cedera panjang sejak kualifikasi Piala Dunia di Agustus 2022 ya. Dia absen setelah melawan Turkmenistan dia absen melawan Brunei, bahkan melawan Irak, melawan Filipina. Dan dia kembali lagi di Piala Asia. Marcelino merupakan wonderkid Indonesia yang menempuh jalan yang benar. Kita tahu bahwa Indonesia selama ini punya banyak wonderkid. Dimulai dari Kurniawan Duyalanto, lalu Evan Dimas, Andik Firmansa, Samsir Alam. Mereka dulu dapat dijulukan wonderkid Indonesia. Tapi jalurnya tidak benar. Karena karir mereka tidak ditempuh dengan mengikuti kompetisi yang lebih ketat. Ya, kita tahu kalau main di Indonesia, maka karir akan stagnan. Mungkin dapat kehidupan, mungkin dapat nama. Tapi untuk karir, untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, mendapatkan aroma kompetisi yang lebih bagus, sebaiknya main di luar Indonesia. Apakah di Asia Timur, Korea Selatan, atau di Jepang, atau di Eropa sekalian. Seperti yang dilakukan oleh Marcelino. Marcelino ini memang sejauh musim ini belum main sekalipun. Maka itu, ini akan menjadi debut dia di KMS Kadense musim ini. Marcelino ini jenjang karir sangat bagus. Sejak gabung persebaya, lalu main di Timnas U20. Lalu jadi pemain kepercayaan. Sinta yang di Timnas Senior, di usia yang masih 19 tahun ya, 20 tahun, 19 tahun. Dia sudah meraih banyak hal. Dan Lino ini pandai atau tipikal pemain yang tidak mudah, cepat, puas. Dan dia juga betah di Eropa. Bisa adaptasi dengan kehidupan di Eropa. Karena banyak dulu juga kisah pemain-pemain Indonesia yang tidak betah di Eropa. Nah, Lino ini sudah menempuh jalan yang benar. Tinggal sekarang adalah tugas KMS Kadense untuk memainkannya terus. Saya berharap sampai akhir musim ini dia bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Karena bersama Timnas tentu tidak terlalu sering. Justru dengan klub lah. Dia main lebih banyak. Karena di Timnas Indonesia, dia masih punya banyak PR. Dribble dan pergerakannya, posisioningnya sudah bagus. Tapi Lino juga masih harus mengasah lagi ketajamannya. Bersama KMS Kadense. Saya utarakan ini di video sebelumnya. Lino masih punya PR. Dan PR itu akan diselesaikan di KMS Kadense. Dan sinyal itu hadir pekan ini. 3 April. Eh, 3 Januari 2024. Dia akan main. Untuk pertama kali. Dan dia sudah membuktikan diri. Maka itu KMS Kadense juga menyambutnya dengan baik. Bahkan memberi postingan khusus. Bahkan melakukan wawancara khusus. Karena di squad Dense yang label Timnas ya. Marcelino saja mungkin ya. Sedangkan mungkin ada Ilhan Pandi juga di Singapura ya. Tapi yang paling disorot memang Marcelino. Jangan cuma gunakan Marcelino untuk target marketing saja. Karena yang dia butuhkan adalah jam terbang. Dia juga sudah dipantau klub-klub lain. Jadi hati-hati KMS Kadense. Kalau tidak mainkannya lebih banyak, dia bisa pindah. Klub-klub RLPA lain. Bahkan ke level Belgia Pro League. Dimana senior-senior dia, Saint Patinama, Sandy Walsh juga main di Belgian Pro League. Saint Patinama baru saja taken kontrak dengan khusus KAS Open. Klub Belgian Pro League. Dan akan menghadapi Sandy Walsh. Yang juga main di salah satu klub Belgia. Nah, kalau tidak mendapatkan kesempatan. Maka, Marcelino bisa disambar klub-klub di atas. Karena penampilan bagusnya dengan tim Nas Indonesia. Maka itu, KMS Kadense, seperti yang sering dipostingnya, memang selalu menanti atau menyoroti kemampuan, kehebatan Marcelino. Dia sudah membuktikan semuanya. Dia membuktikan kehebatannya. Piala Asia adalah showcase Marcelino saat itu. Nah, tentu dengan mainnya Marcelino secara reguler di KMS Kadense, dia akan memberi keuntungan untuk tim Nas Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan Sintayang juga. Maka itu Sintayang harus tetap bertahan. Karena mulai 21 Maret nanti sudah ada laga-laga penting. Dua laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. 21 Maret di GBK dan 25 Maret di Kandang Vietnam. Lalu kita main juga dua laga lagi melawan Filipina dan Irak. Harus kita menangkan semua. Dan saat itu pemain-pemain naturalisasi juga. Yang baru, Tom Hai, Martin Pius, Nathan, lalu Ragnar. Mudah-mudahan sudah dinaturalisasi. Jadi masa depan Indonesia, tim Nas Indonesia lebih cerah. Dan Sintayang pun sudah bisa lebih nyaman. Karena dia juga mengaku sangat nyaman bersama tim Nas Indonesia. Demikian ulusan saya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.